Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer para subscriber para youtuber yang udah nyampe di channel joyo the Explorer channel yang belum sholat-sholat dulu jangan sampai kelewatan keasikan ngoprek nongkrong disini tahu-tahu udah kelewat waktu sholatnya sangat rugi Oke eh sebelum kita lanjut ke fit ke apa yang akan kita bahas aku akan cerita apa yang sedang aku mau garap saat ini yaitu ini dibelakangku udah ada nih perangkat untuk isi AC AC mobil jadi aku beli ini kenapa aku beli ini tak ceritain aku ngisi AC mobil mobilku itu selama Hai maulah tujuh tahunan ya hitung isi dua kali yang pertama karena masih sistemnya bocor langsung baru 23 bulan habis kemudian saya isi lagi itu ini yang terakhir bisa sampai dua tahunan sebenarnya kalau sistemnya itu masih bagus rapet normal yo bisa awet sekali ya tapi ini ya mobil tua mungkin karena selang-selangnya sudah enggak begitu oke atau kemudian sambungannya mungkin sudah agak mulai agak ada masalah itu tapi masih kuat dua tahun Nah aku isi AC dua tahun itu ternyata ya ini masih fungsi masih dingin kalau hujan itu masih fungsi tapi kalau suatu acapan sudah nggak mampu nah saat itu aku ngisi itu kalau ya di tempat AC profesional tuh ya dia pakai kompresor itu kompresor bekasnya kulkas itu untuk nyedot mengambil ke vakuman kemudian baru di isikan pakai AC nya nah saya lihat betul saya nungguin dari awal sampai akhir memang bedanya dikasih cairan oli mungkin oli itu untuk pelumasan di pistonnya kompresor Oke tapi setelah itu cuman apa yang diisikan kalau yang dulu pertama itu pakai AC yang tabung besar itu hijau yang ya kira-kira segini lebih dikitlah hampir tabung tiga kilo gas itu gede dikit yang model itu terus yang kedua yang terhitung cuman kayak gini Bro ya udah cuman dikasih ini tok ces masukkan satu ini bahkan padahal ini harganya cuman tiga puluhan ribu terus dimasukkan ini set pirombayari bayarnya dua ratusan dua dua ratus lebih lah tapi kalau mungkin kalian dapat ya paling paling tidak dua ratusan ribu itu untuk isi AC ya cuman ini tok itu dua ratusan ribu jadi yo jasanya mahal nah eh sambil aku cari-cari referensi kebicaraan ngisi AC sambil saya sudah lihat langsung itu akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli perangkat ini ya Nah tak jelas ke karena Hai aku sudah sudah pengalaman seperti itu makanya aku es aku putuskan beli saja sendiri nanti aku aku apa oprek sendiri ya dengan cari-cari referensi untuk diisikan sendiri nanti hasilnya setiap ini masih explore saya sudah saya masih explore nanti nek hasilnya oke bagus tak rekomendasikan ya oke tadi ya ngisi AC cuman diisi itu tok aja dua ratusan ribu enggak tahu nanti di tempat kalian bisa lebih mahal nah kalau ini aku beli ini baru aja datang itu dapat paket seperti ini ini kotak ini isinya ini ah gauge ngopo namanya single manifold gauge jadi ini nanti untuk alat ukurnya berapa tekanan di dalam itu si AC itu kemudian dapat ini klea ini 134 ini ini sebotol sama ini ini nanti pasang disini telek puntir ke kanan nanti dia akan nusuk ini ya ces lubang keluar nah keluarnya ke sini ya Nah ini nanti akan dapat kesini ya dapat kesini nanti ini dipasang kemudian dapat lagi nih ini 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 apa apa istilahnya kopler ini untuk nyambungkan kecolokan AC di mobil karena nek langsung ini nggak cocok ya masih nggak masuk sehingga dapat ini konverter popo istilahin eh untuk supaya bisa masuk ke AC nya itu nah ini bro segini ini banyaknya ini harganya saya nyari-nyari itu ya karena macem-macem ada yang harganya macem-macemnya nah ini saya udah cari yang paling murah dan komplit kalau kalian cuman nanti kalau udah punya alat ini ya kalau mau beli lagi cukup itu aja bro cukup beli itu aja 30.000 beres itu nah ini jual terpisah ini juga ada karena nanti wah aneh beli terpisah repot nanti bisa ini yang satu paket lengkapnya nanti kalian bisa bisa beli terpisah tapi ini saya enak yang paket lengkap karena paket lengkap enak dah oke tinggal pasang aplikasikan nah ini segini nih Google ya alat ukur tekanannya ini saat set dengan colokan itu kemudian kabel dan ininya itu harganya Rp175.000 ongkire 20 jadinya Rp195.000 jadi saya tinggal bayar Rp195.000 ini punya alat sendiri gitu ya tapi kalau ke tukang AC 200an lebih cuman diisi itu tok ono ya bro ini yang mendasari aku penasaran jadi eh pengen banget aku pengen ngisi sendiri gitu nanti kan kalau kalian udah punya ini tinggal cek nanti di tekanannya kalau tekanannya kok masih bagus ya di angka apa 30-an itu itu ya berarti kalian masih oke tapi kalau sudah kurang tinggal di cas isi lagi dan kalian tinggal ngecas disesuaikan kalau kurang freonnya tinggal tambah nanti kurang lagi bisa tambah lagi nah ini dua ratu nggak nyampe Rp200.000 sudah dapat satu set plus alatnya alat dan isi freonnya tapi kalau ke tukang AC 200an lebih itu cuman diisi freon toko Rp30.000 nah kalau nanti ini berhasil kabar bahagia kalian bisa aplikasikan sendirinya sejadinya murah bro apa dengan 200.000 punya alat sendiri ya tahu tapi kalau ke tukang AC ya kalian cuman isi udah selesai setelah itu nanti kalau butuh akan ngisi lagi itu Bro ah silahkan kalian tunggu beri kabar berikutnya nanti aku akan akan praktekan ke kalian cara ngisinya kemudian seperti apa hasilnya saat sebelum diisi ya nanti tak kasih kayaknya ada itu pengukur suhu ruangan itu berapa derajat sebelum diisi terus kalau sudah diisi jadi berapa derajat simak ikuti perjalanannya karena mungkin bagi kalian yang sudah ahli tentang perasianus ndak gumunis ndak kaget dengan gini as biasa opo tapi bagi kalian yang yang enggak pernah nangani sendiri ya sesuatu hal yang baru ini bagi saya juga hal yang baru ini asik untuk diekspor menarik itu jadi aku sangat antusias ya setelah Hai banyak sekali yang aku oprek dengan kendaraanku dengan mobil itu dari mobil kutak cat pakai cat emko itu bagus itu mobil kutuh di depan sana Nah itu itu tua sudah mengelalui proses oprek mengoprek banyak hal itu ya dari kaki-kakinya Iya dari catnya jajat tak cat pakai cat kayu besi emko kemudian pakai kuas ngecatnya kemudian karburatornya tak ganti karburator sepeda motor Honda legenda tak pakai BBG atau bahan bakar gas dan semuanya itu sudah berhasil dengan sangat oke kemudian yang terakhir-terakhir ini aku modifikasi kabel businya pakai kabel busi audio audio apa dia belum saya coba audio kabel antena parabola kemudian aku coba lagi pakai kabel PLN listrik yang atas itu ya untuk untuk apa kabel listrik itu loh nah itu aku pakai kabel listrik yang itu ya untuk saluran PLN itu oke semua hasilnya aku coba pakai apa kabel fiberoptik gagal fiberoptik yang bekas internet itu karena fiberoptiknya tuh gampang patah dan itu untuk saluran data internet bukan tegangan listrik tinggi seperti itu jadi nggak cocok udah tak coba nggak cocok urapuru tak tak perlihatkan karena nggak berhasil ngonobrol itu sangat banyak sekali dari kejadian-kejadian oprek mengoprek dengan mobil itu kalau kalian penasaran subscribe kemudian lihatlah video kubu banyak sekali dari ide-ide awal runtut sejak awal sampai sampai aku ngoprek itu bahkan tak bikin perjalanan yang apa yang runtut bro jadi ide-idenya ke pie awalnya saya berpikir itu kemudian apa sampai aku langkah-langkahnya bahkan saya untuk mengerjakan itu sampai bertapa tiga hari was sampai enggak berhasilnya itu berkali-kali terus berhasil nah yang saya sampaikan kalian tuh berhasil berwis kalian bahagia pokoknya setinggal enaknya aja udah tinggal aplikasikan ikuti video-video nya Insyaallah bisa itu mengikuti apa yang saya lakukan jadi sebenarnya sangat mahal Insyaallah ilmu-ilmu di sini itu karena ini sesuatu yang apa yuk nek di bengkel mungkin kalian enggak nemuin gitu di bengkel karena orang bengkel akan enggak sempat mikirkan hal yang seperti ini ya di channel ini disini kalian akan ketemu jangan lupa like, comment, subscribe jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirrobilalamin tunggu aku akan ngoprek dengan AC ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati